Pada video kali ini kita akan belajar filamen teman-teman ya Dimana ini tagline nya jadi accelerate Laravel development ya Jadi ini bisa mempercepat banget proses development project Laravel kita ya Ini kita akan explore apa aja yang bisa dilakuin sama filamen ini ya teman-teman ya Seperti dashboard ini kita bisa bikin dashboard seperti ini dengan sangat cepat ya teman-teman ya Kita akan explore ya Pertama kita mulai dari instalasi project Laravel nya Composer Laravel Versi 11 sekarang itu Laravel versi 11.1.1 Ini kemungkinan saat teman-teman belajar ini kemungkinan bisa naik ya versinya Jadi biar kita ada di versi yang sama Jadi lebih baik teman-teman samain versinya Pakai versi 11.1.1 Kita kasih nama filamen Filamen oke Oke tunggu sampai selesai Habis itu kita boleh ke documentation si filamen nya Kita akan masuk ke install nya ya Pertama kita perlu install si filamen nya Oke Sudah kita ke filamen Oke Kita buka dengan visual studio code Oke ya Ini .inv sudah kebuka Kita clear dulu Pertama saya mau init dulu ini sebagai git ya Git init Jadi biar nanti Kita tahu setiap perubahan Yang kita lakukan Dan kita bisa lihat history perubahan apa aja yang kita lakukan ya Prinsipnya git seperti itu History ya Git add Git commit Min m Init commit Init commit Oke Kita clear Oke Oke Sekarang kita install si filamen nya Install filamen nya Habis itu kita perlu Ini ya Pertama package nya kita install Kemudian filamen nya kita Install di project lara file kita Oke Jadi ini cuma ngubah composer ya Ini akan banyak sekali yang di install nih teman teman ya File baru Admin oke Default aja ya Kita pakai admin Oke No Nah ada 24 file yang di generate Sama saat kita jalanin tadi ya Install si filamen nya Khususnya javascript nya nih Banyak ya Nanti kita akan bahas Kurang lebih Inti-intinya akan kita bahas ya Pertama Oke Sudah dengan begini Kalau kita jalanin PHP Teman teman Cek di .inv Teman teman Cek di bagian database nya ya Karena kita akan Buat satu user disini Disini Teman teman boleh pakai MySQL ya Kalau misalkan teman teman Nggak mau pakai SQLite Itu bebas ya Sekarang PHP Artisan Migrate Fresh Mulai gini ya Oke sudah Jadi table nya sudah dibuat Nah sekarang kita tinggal bikin Filamen user nih Seperti ini Kita buat user Kita kasih nama Namanya Administrator ya Administrator At Example Dot com Oke Password nya Password Oke Kita sudah dibuatkan ya Jadi kalau kita cek pakai Tinker Tinker User First Sudah ada Oke Sudah dibuatkan kita user Sekarang Kita sudah bisa login nih PHP Artisan Tinker Eh kok tinker lagi sih Sorry sorry PHP Artisan Surf Oke Teman teman boleh pakai surf Nanti saya akan pakai Valet ya Jadi teman teman silahkan Akses ke Admin Ini sesuai yang tadi Pada saat muncul Prom ya Kita masukinnya Pilihnya admin Nah langsung ya Teman teman ya Kita bisa login nih langsung Administrator Administrator Di password nya Password Karena saya sudah Sering nih Makanya begini Kita simpan aja Oke Jadi ini Halaman default nya ya Jadi panel itu Nanti kita bisa Ace Oke Seperti ini Nanti kita akan Explore lagi teman teman ya Jadi dari Ini ya Provider App Service Provider Ini di app App Service Provider Di filamen Filamen Admin panel ini banyak Untuk konfigurasi Konfigurasinya ya Jadi id nya Kalau dibuat jadi Admins nih Kita refresh Jadi gak ada ya Perubah jadi admins Nah seperti itu Ini kita Bikin default nya Nah nanti akan kita Explore ya Sedikit demi sedikit Abis ini kita Mau lanjut Nambahin Modul Untuk user Kita buat Navigasi Disini sama Crude user Gitu ya Terima kasih telah